Pada suatu siang Udin berjalan-jalan, Udin berniat untuk bertemu dengan temannya Namun di tengah keinginan itu Udin berniat untuk beristirahat terlebih dahulu Tunggu dulu, siapakah dia? Kenapa dia tiba-tiba menendang Udin? Apakah Udin menjadi gendut dan kemudian mengganggu orang-orang ramai berenang? Atau jatuh di tangga sendiri tanpa diketahui orang? Dan pada akhirnya pura-pura gak tau aja Udah abang udah langsung kecerita saja Atau dia bergoyang-goyang sendiri di keramaian waktu kecil abang? Tapi yaudah lah, kita langsung kecerita berikutnya aja lah Terima kasih kau Pikan, pikkan Udah kejam lah kau Ha? Kau salgut angku ya? Setik dah Setik dah Ikutlah sekampuan kalau dia semu Ayolah dah, sorry je lah Mana masalah sorry dah Ayolah dah, pulang lu Ok, esokkan harinya Ha, ngomong apa-apa kau? Pek kau? Dah Ok Ha, kak Ha, kak Ha, kak, mangang sku Nanti dah kesan lah dah Nanti dah Batuh lah kesan-kasan dah Ang duduk di kawasan den Kau apa-apa dah Ha, jangan kari-kari lho Manda piang tangan ku Tangannya tu dah Tangan bersih piti Ha, jangan bersih piti lho angki ni Ha, dapet kan tangan ni ku Lah, tidak Lah, kan cukup benar Awak kan tangan udah Apa yang kena? Kawasan den ang duduki Rupanya, ini adalah Abang Garum dah Tak aduh, Pak Jalan minta izin Duduk ke den sku do Wah, berkas cici den sku do Ha, lah siku lu ang duduk Dah tu angku kawasan den Celik-celik terompang Tindak terompah den lu Ha, kau Nampak dah yang dia yang pergi terompah Okey-okey terompah tu Laput gigi angku Ayolah dah Nah, itu tu ang pergi terompah ni Sebalah lu tu Eh, apa kau Ha, aduh je terompah lu Lelah, kedua terompah Nampak nak jalik kaki dan dua ke Ha, Jalan mengarah lu Miak tangan ni kau buka Jalan ni kerenang dah Punya ajak rumah tu Aduh ajak runyang rumah tu Sampai salam den cik ya Ha, pulanglah dululah Ha, Jalan lupa salam den Yes A few moments later Hmm, langalah lu Tampak duduk adik dan Dan juga sekasar dah Batuh pindah dan Kawasan den ku Kita nak dusirah dan Nesiko leka Udah usirah Banyak nak keras Tendam lah Tak tu lah, Jalan Aden Kurang lampi yang baga Sekur Amor datulah Amor datulah Eh, mengarah Bermenangi lu pajak Kocengeng na Bajak aku Ha, bos Tindah tunggu Jalan Ha, dek Alang Pajak aku rendang Jalan lena Di tanju den daerah Ha, ya nak terima den tu Ha, ya nak terima den ha Ha, tu ya nak Nak besar den ha Nyadik den bae Kala den lena bakal dah Ha, ya lah Maksud ni pajak pulih lah Ha, tu pajak aku rendang tu ha Ha, tu pajak aku rendang tu ha Ha, tu paham Yalanin juden Ha, tu paham Ha, tu paham Ha, tu paham Ha, tu paham menghasilkan dan hasil saja merasakan anak mereka jangan jadi ini lain lagi Ayan juga Udah nonton ya videonya? Oh ya, ayo kita dengar apa kata hadis tentang perilaku premanisme ini Seorang muntahib tidak dihukum dengan potong tangan Barang siapa yang melakukan intihab secara terang-terangan Maka bukan termasuk pengikut jalan kami Hadis Riwayat Abu Daud 4391 dan disahihkan Albani